Jumlah lakal lantas di kota Pontianak tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding 2021. Jumlah korban meninggal dunia pun juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 jumlah lakal lantas berjumlah 228, sedangkan tahun 2022 307, mengalami kenaikan sebanyak 79 atau sebesar 35%. Sementara untuk korban meninggal dunia pada tahun 2021 sebanyak 46, sedangkan di tahun 2022 ada 49, jumlah ini mengalami kenaikan 7%. Ini tercatat di tahun 2022 ini sebanyak 307 dari 228 di tahun 2021. Diterian kasusnya naik 35%, ini angka yang cukup besar. Kasar lantas Polresta Pontianak, Kompol Awliya Hadiputra menjelaskan titik rawan kecelakaan diantaranya berada di Jalan Sutoyo karena menjelang subuh hari. Kawasan itu kerap digunakan sebagai lokasi balapan liar. Saat ini yang penting rawan kecelakaan yang pada malam hari, terutama di Jalan Sutoyo, itu cukup tinggi juga tingkat kecelakaan. Mengingat kalau malam mau menjelang subuh, terutama malam ibu, sering dilakukan sama anak-anak muda dari kita itu balap liar, sehingga beberapa kali terjadi kecelakaan dan di Jalan ayam ini. Lebih lanjut, untuk korban luka berat atau tahun 2022 ada 26, untuk di tahun 2022 ada 37. Sementara korban luka ringan di tahun 2021 berjumlah 272, kemudian tahun 2022 sebanyak 363. Rapun kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas di tahun 2022 lebih dari 900 juta rupiah. Olipon TV memberi tekan.